saya waktu itu sempat heran juga sempat bingung kenapa motor baru saya ini sering banget platnya ketendang ternyata permasalahannya seperti itu halo mas bro selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info siapa yang punya motor Scoopy generasi terakhir seperti ini ini tahun 2020 akhir sampai 2023 bahkan sampai 2024 ini modelnya masih sama seperti ini dan mengalami permasalahan platnya sering sangkut sehingga bengkok bahkan patah seperti ini mas bro jadi sebelumnya saya sering banget ya plat motor saya ini sangkut bahkan patah sudah saya lem patah lagi sangkut lagi patah lagi berulang kali saya sempat bingung ya waktu itu karena kebetulan motor motor saya yang lain atau motor motor saya sebelumnya belum pernah mengalami permasalahan yang seperti ini sangkut patah sangkut patah padahal bukan pertama kali ya saya menggunakan plat variasi seperti ini nah semenjak saya ganti ke plat aslinya seperti ini mas bro ini hampir tidak pernah sangkut apalagi sampai bengkok ataupun patah sebenarnya bukan plat aslinya ya yang membuat dia gak pernah sangkut tetapi posisinya jadi plat saya yang baru ini saya pasang ada sedikit perbaikan posisi sehingga membuat plat ini tidak sangkut ataupun ketendang ataupun kesenggol tidak seperti posisi sebelumnya oke plat ini akan saya lepas lalu nanti akan saya jelaskan ke mas bro semua kenapa posisi genuine dari plat ini rawan sangkut dan patah berkali-kali seperti ini mas bro oke jadi yang jadi masalah bukan karena asli ataupun gak asli mas bro ya tetapi karena posisinya kalau saya perhatikan posisi plat nomor belakang motor ini sedikit berbeda dengan kebanyakan motor atau generasi sebelumnya pun berbeda banget kalau di generasi sebelumnya platnya ini dia benar-benar di bawah ekor ini mas bro disinilah kira-kira tapi yang baru ini dia terlalu kebawah mas bro hampir di ujung selebor ini posisi aslinya seperti ini mas bro karena ini kan ada dudukan pentokannya kan seharusnya kita menempatkan plat itu seperti ini jadi mata kucingnya terlihat stopper plat yang bawah ini persis kena di bagian bawah plat ini mas bro jadi posisi aslinya seperti ini nanti di akhir video akan saya jelaskan ya kenapa plat ini ketika posisinya semakin kebawah dia akan rawan ketendang ataupun kesenggol mas bro nah di perbaikan plat saya ini ini saya posisikan kawan-kawan bisa lihat dia di bagian bawah bautnya aslinya frame ini opsinya di tengah ataupun di atas seperti ini ya harusnya masangnya tetapi saya balik seperti ini ini posisinya jadi di bawah jadi platnya semakin ke atas mas bro nutupi mata kucingnya tapi dengan posisi seperti ini plat ini jadi tidak pernah ketendang ataupun kesenggol kalau posisi di bawah seperti ini dia akan rawan kesenggol ataupun ketendang jadi ini kita reposisi agak ke atas seperti ini mas bro oke nanti setelah ini akan saya jelaskan kenapa posisi plat ini kalau semakin ke bawah dia rawan ketendang setelah saya ganti plat yang baru ini dia mas bro saya akan pasang plat variasi lagi ya yaitu plat 3D dengan posisi bautnya dia di sepertiga bawah jadi nanti posisinya agak ke atas seperti ini ya walaupun ini sebenarnya masih bisa ke atas lagi sih cuman takutnya kalau saya posisikan mentok ke bawah yang di atas ini menjadi getar ya karena bautnya mentok ke bawah jadi saya coba posisikan sepertiga seperti ini sepertiga bawah ini plat pertama saya yang posisinya agak ke bawah sudah hancur plat kedua saya saya posisikan agak ke atas Alhamdulillah menurut saya aman lalu saya pesan lagi yang berbahan akrilik posisinya agak ke atas juga semoga tidak hancur lagi mas bro oke plat baru saya sudah saya pasang seperti ini agak naik ke atas ya terbukti ini stoppernya berada di bawah plat harusnya ini berada di belakang plat sini ya semoga tidak ketendang lagi mas bro ya selanjutnya saya akan menjelaskan ya kenapa plat ini ketika diposisikan semakin ke atas itu semakin aman sebenarnya ini masih bisa ke atas lagi ya mentok disini pun menurut saya tidak masalah dan akan semakin aman tapi kebetulan saya plat ini pesan online dan hasilnya seperti ini walaupun kurang mentok atas tapi sebenarnya sudah berada di posisi agak ke atas apabila dibandingkan dengan posisi plat standar nah saya akan menjelaskan mas bro kenapa ketika plat ini semakin ke bawah dia rawan ke tendang saya simulasikan ya jadi ketika ada orang jalan dari belakang sini ke depan sini aman posisinya plat itu di atas ataupun di bawah dia akan aman tetapi ketika ada orang jalan dari sini ke arah sana nyerong ya kakinya seperti ini plat itu semakin posisi di bawah kemungkinan kena kaki akan semakin tinggi seperti ini ya nih bayangkan kalau plat ini dia ke bawah sedikit pasti sudah kena kalau dia semakin ke atas plat ini semakin aman dari potensi tersenggol ataupun tertendang nih bisa dipahami ya jadi plat saya tuh sering banget ke tendang sering banget patah yang sebelumnya itu karena orang lewat posisinya seperti ini nyerong seperti ini jadi mudah banget ke tendang seperti itu mas bro saya waktu itu sempat heran juga sempat bingung kenapa motor baru saya ini sering banget platnya ke tendang ternyata permasalahannya seperti itu semoga bisa membantu informasi dari saya di kesempatan kali ini buat kawan-kawan yang memiliki permasalahan yang sama apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati